di dalam nama Tuhan suksus menyampaikan sosial firman Tuhan untuk saling menasihati firman Tuhan di kesempatan ibadah malam hari ini kita bersama-sama merenungkan satu buah judul dengan tema yaitu ulurkanlah tanganmu dengan judul ulurkanlah tanganmu bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan suksus kalau hari ini kita mau bersama-sama merenungkan tentang bagaimana segunya ketika Tuhan menciptakan manusia kita ketahui bagaimana segunya Tuhan mengarungi akan kepada kita ada berbagai macam anggota-anggota tubuh yang meleka di dalam tubuh kita dan dari sekian banyak anggota tubuh yang meleka di dalam kehidupan kita sebagai manusia kita memperhatikan ada satu anggota tubuh yang paling sangat penting dalam kehidupan kita dan cukup ber ya cukup banyak sekali menunjang membantu setiap karya-karya kita, aktivitas kita tidak lain dan tidak bukan dari sekian banyak anggota tubuh kita yang cukup banyak membantu setiap aktivitas kita kegiatan-kegiatan kita pekerjaan-pekerjaan kita tidak lain dan tidak bukan adalah kedua tangan kita kedua tangan kita tidak ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh kedua tangan kita ketika kita menjalani itu buah kehidupan sepanjang hari ini saya percaya hari ini kalau kita boleh bersama-sama merenungkan dalam satu hari kita jalani hari ini adakah kita tidak menggunakan kedua tangan kita ada tidak kira-kira dalam satu hari kita tidak ada yang menggunakan tangan di dalam aktivitas kita sehari-hari tentunya kalau kita boleh kembali merenungkan sesungguhnya dalam satu hari ini mungkin kita tidak pernah dapat menghitung berapa banyak segala aktivitas kita pekerjaan-pekerjaan kita kegiatan-kegiatan kita yang ditopang yang dilakukan oleh yang namanya kedua tangan kita ini oleh itulah kita patut mengucap syukur ketika Tuhan merungiakan kepada kita kedua tangan kita ini yang hari ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya yang akan membantu setiap karya-karya kita dan aktivitas kita sehari-hari dan tidak terbayangkan ketika kedua tangan kita mengalami yang namanya masalah atau salah satu daripada kedua tangan kita mengalami satu buah masalah sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya tentunya kita akan mengalami satu buah masalah tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan akan mengalami yang namanya ketimpangan demi ketimpangan karena apa yang biasanya dilakukan dan dikerjakan oleh kedua tangan kita sekarang mungkin hanya mengandalkan salah satu daripada kedua tangan kita dan mungkin kita gak akan pernah bisa membayangkan kalau seandainya hal itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan untuk itulah sebutnya di dalam nasirman Tuhan pun ada satu buah kisah yang cukup menarik bagaimana Tuhan ketika masuk dalam rumah ibadat dan ketika ia berada dalam rumah ibadat tersebut pada hari sabat dicatatkan disitu ia menjumpai dan mendapati ada seorang umat Tuhan yang salah satu daripada sebelah tangannya mengalami satu buah masalah kita mari boleh bersama-sama melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-12 kitab Injil Matius pasal yang ke-12 kitab Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15 kitab Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15 Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 disitu ada seorang yang mati sebelah tangannya mereka bertanya kepadanya bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia 11 tetapi Yesus berkata kepada mereka jika seorang diantara kamu punya seekor domba dan domba ini terjatuh ke dalam lobang pada hari sabat tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya 12 bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat 13 lalu kata Yesus kepada orang itu ulurkanlah tanganmu dan ia mengulurkannya maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain 14 lalu keluarlah orang-orang farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia 15 tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana bapak ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus tentunya kalau kita membaca nasirman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15 ini tentunya kita tidak asing lagi akan kisah dan cerita yang tercatat di dalamnya dimana menceratakan dengan jelas ketika hari sabat Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan ketika ia berada dalam rumah ibadat tercatat disitu ada seorang yang mati sebelah tangannya ada seorang dicatatkan yang jelas mati sebelah tangannya dan dicatatkan pula ada yang lebih menarik lagi itu apa ketika orang-orang yang ada dalam rumah ibadat itu mengetahui ada salah satu orang yang ada dalam rumah ibadat yang bersama-sama dengan mereka yaitu orang-orang farisi melihat ada seorang umat Tuhan yang mati sebelah tangannya Alkitab tidak mencatatkan yang manakah yang mati itu sebelah kiri atau sebelah kanan tapi kita mari boleh bersama-sama lihat justru mereka bertanya justru mereka bertanya bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam kita mari boleh bersama-sama merungkan dari situ buah pertanyaan yang di ucapkan oleh seseorang yang berada dalam rumah ibadat itu siapakah mereka tidak lain kalau kita mencatat dalam Alkitab tersatatkan ayat yang ke-14 lalu keluarlah orang-orang farisi dan bersekongkol untuk membunuh Yesus disini kita melihat orang-orang farisi adalah orang-orang yang notabenya mengetahui memahami yang namanya segala firman Tuhan segala perkataan yang tercata di dalam hukum Tuhan tetapi satu perkara yang menarik mereka dapati memiliki kedua tangan yang begitu luar biasa berfungsi dengan baik secara jasmani mempunyai kedua tangan yang berfungsi dengan luar biasa indah secara apa? secara kasat mata tetapi dibalik itu semuanya ternyata tidak dibarengi dengan apa? tangan rohani yang hidup secara jasmani tangan tangan daripada orang-orang yang ada dalam baik Allah ini adalah normal dan berfungsi sebagaimana mestinya tapi kalau kita menilik dan memperhatikan hal kita mencatkan justru ternyata dibalikkan dua tangan mereka yang normal sesungguhnya ada masalah dengan apa? tangan tangan rohani mereka karena apa? melihat orang yang jelas-jelas sakit tangannya sebelah tidak berfungsi justru dia berusaha untuk apa? menjerat Yesus menangkap Yesus dan mencelatakan Tuhan dengan satu buah pertanyaan bolehkah membantu menolong atau menyembuhkan orang pada hari sabat? hari ini dalam kehidupan kita semua Tuhan kita mari boleh bersama-sama ragumkan ini sungga yang kita hari ini akan bersama-sama belajar ternyata dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu termasuk orang-orang farisi dibalik kedua tangannya yang sehat dibalik kedua tangannya yang sempurna dan berfungsi sebagaimana mestinya ternyata dalam kehidupan mereka tangan-tangan rohani mereka mengalami masalah artinya apa? tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya yang digendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan hari ini pun kita mari boleh merenungkan dalam hidup kita kalau hari ini didapati kedua tangan kita secara semani berfungsi sebagaimana mestinya dan baik apakah kita didapati tangan-tangan rohani kita seperti tangan-tangan rohani orang-orang farisi ahli-ahli taurat yang tidak berfungsi dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan oleh itulah kita mari boleh bersama-sama merenungkan kalau hal itu terjadi demikian maka kita perlu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh seorang yang mati sebelah tangannya ini seperti apa yang Alkitab catatkan dalam ayat yang ke-13 lalu kata Yesus kepada orang itu ulurkanlah tanganmu ulurkanlah tanganmu dan dicatatkan ia mengulurkan tangannya maka pulilah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain ketika orang yang lumpuh sebelah tangannya ini kemudian dikatakan oleh Yesus ulurkanlah tanganmu diperintahkan oleh Yesus ulurkanlah tanganmu maka ketika ia mengulurkan tangannya dicatatkan dengan jelas maka tangannya yang mati sebelah tangannya itu kembali pulih seperti tangan yang lainnya artinya apa bisa kembali digunakan bisa kembali menopang segala kegiatan pekerjaan daripada orang ini sebetulnya yang kita hari ini boleh bersama-sama belajar bahwa sebetulnya ketika hari kita menjumpai dalam hidupan kita seperti halnya tangan-tangan orang-orang farisi yang secara rohani tidak berfungsi dengan baik maka seogiannya kita mau sesegira mungkin untuk apa mengulurkan tangan-tangan rohani kita agar apa Tuhan jamah agar Tuhan kepulihkan pulihkan sehingga kita bisa kembali melakukan hal yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan Allah kita dan kalau kita boleh bersama-sama melihat melalui nasir sesungguhnya tangan-tangan rohani yang bagaimana sesungguhnya yang hari ini harusnya kita selalu ulurkan ke dalam Tuhan untuk apa untuk Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan tangan-tangan rohani yang bagaimana sesungguhnya yang harus kita pulihkan dan kita ulurkan ke dalam Tuhan supaya Tuhan menjamahnya kita mari bersama-sama melihat perkara yang pertama kalau kita melihat dalam nasir man Tuhan dari kisah apa yang dicatatkan dalam kitab Injilukas pasal yang ke-12 ini bagaimana ketika Tuhan melihat tangan-tangan rohani orang-orang farisi yang tidak berfungsi dan baik kalau kita melihat dalam kitab Injilukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37 ternyata juga berkaitan dengan siapa tangan-tangan para pemimpin rohani orang Israel pada waktu itu yang mengalami masalah yang harus dipulihkan yang harus diulurkan ke tangan Tuhan supaya apa Tuhan menjamah dan memulihkan kembali tangan-tangan mereka yang lupus sarohani tangan-tangan yang lupus sarohani yang harus dipulihkan tangannya bagaimana kita lihat dalam kitab Injilukas pasal yang ke-10 Injilukas pasal yang ke-10 kitab Injilukas pasal 10 ayat yang ke-30 Injilukas pasal 10 ayat 30 hingga ayat yang ke-37 Injilukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 hingga ayat 37 Injilukas pasal 10 ayat yang ke-30 sampai 37 ayat yang ke-30 jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati 31 kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan 32 demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan 33 lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan 34 ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tugangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya 35 keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali 36 siapakah diantara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini ke tangan penyamun itu 37 jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya kata Yesus kepadanya pergilah dan perbuatlah demikian Bapak Ibu sosial yang terkasih dalam Tuhan Yesus kita mari boleh bersama sama merungkan dalam satu buah kisah ini dicatatkan ada seorang yang datang kepada Yesus dan kemudian bertanya tentang hukum yang tertulis dalam hukum Torah yang harus ia lakukan dan kemudian disitu bagaimana Tuhan Yesus menjawab apa yang harus perbuat untuk memperoleh satu buah kehidupan yang kekal dari pertanyaan orang yang datang kepada Yesus dengan satu buah pertanyaan guru apa yang harus kau perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal untuk memperoleh hidup yang kekal maka Yesus mengatakan ada yang tertulis dalam hukum Torah apa yang kau baca disana kemudian disitu dicatatkan orang itu menjawab yaitu apa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segedap hatimu dengan segedap jiwamu dengan segedap kekuatanmu dan segedap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia dan kemudian orang itu mungkin menanya kembali siapakah sesamaku manusia dan kemudian Tuhan Yesus memberikan satu buah perupamaan kisah yang cukup menarik yang juga kiranya mewakili keadaan hidup daripada orang-orang Israel pada waktu itu terkhususnya itu siapa yaitu para pemimpin pemimpin rohani para orang-orang yang berkepentingan pada waktu itu kita mencatatkan disini ternyata tangan-tangan rohani para pemimpin orang-orang Israel pada waktu itu yaitu para imam para ahli Torah orang-orang Lewi ternyata memiliki satu buah tangan yang secara jasmani sehat dan normal tetapi nyatanya secara rohani tangan mereka sesungguhnya adalah tangan-tangan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang dikendaki oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dicatatkan kemudian disitu bagaimana Tuhan memberikan satu buah perumpamaan dimana ada seorang yang dirampok dan mengalami satu buah keadaan yang sangat begitu tragis dan sangat begitu miris dan dicatatkan disitu ada seorang imam imam itu tahu dicatatkan imam itu melihat orang yang sekarat tersebut tapi apa yang dilawan oleh seorang imam ini kita tahu imam adalah seorang yang memiliki jabatan yang cukup luar biasa artinya apa memiliki kehidupan imam rohani yang baik tapi ketika melihat orang yang sekarat ternyata dia hanya cukup melihat lalu kemudian melewatinya dari seberang tanpa apa tanpa memperdulikan orang yang sedang sekarat tersebut kemudian ada lagi datang yaitu seorang lewi siapakah orang lewi kalau kita memperhatikan dalam Alkitab orang lewi adalah satu daripada dua belas suku Israel yang terpilih secara khusus di mata Tuhan menjadi suku yang spesial di mata Tuhan untuk apa untuk melayani Tuhan menjadi wakil Tuhan di dalam hal apa dalam hal ibadah tapi Alkitab mencatatkan ketika ada orang lewi yang lewat dan melihat orang yang sedang malami penderitaan ini ternyata pun sama dengan siapa dengan imam yang mendahului dia lewat cuma apa lewat dari seberang jalan dan bandingkan ada seorang Samaria yang di mata orang Israel pada khususnya adalah orang yang terpinggirkan orang yang kurang diperhatikan dan Samaria adalah orang-orang yang tidak diakui keberadaannya bagi siapa orang-orang Yahudi pada umumnya tapi disini kita boleh melihat orang Samaria ketika melihat ada orang yang menderita ia kemudian turun dari keledenya lalu membantu menolong dan merawat orang yang saytu dari sini kita boleh melihat sesungguhnya tangan rohani yang mengalami masalah yang harus kita ulurkan ke dalam tangan Tuhan yaitu tangan yang bagaimana tangan yang sudah kehilangan kepedulian untuk apa untuk membantu dan menolong sesama umat Tuhan ini sungguhnya tangan yang harusnya kita selalu ulurkan ke tangan ke dalam Tuhan yaitu tangan rohani yang tidak lagi berfungsi untuk apa untuk menolong seseorang sesama kita tangan yang kehilangan yang namanya kepedulian itu membantu sesama kita umat-umat Tuhan ini sungguhnya yang harusnya senantiasa kita ulurkan kepada Tuhan agar apa agar Tuhan membantu kita menolong kita dan memulihkan tangan-tangan rohani kita tangan-tangan kasih kita agar apa agar bisa berfungsi kembali sebagaimana mestinya karena apa karena itu resumnya yang digendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita setiap umat-umat Tuhan oleh itulah Rasul Paulus pernah menasihatkan kepada segedap sidang Jumat yang ada di kota Galatia di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 bagaimana Rasul Paulus menasihatkan kepada segedap umat Tuhan yang ada di kota Galatia ini Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dicatatkan janganlah kita cemu-cemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ayat yang ke-10 karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita disini semuanya bagaimana Rasul Paulus memahami betul apa yang menjadi inti daripada kehendak Tuhan yang tercatat di dalam 10 hukum Tuhan yaitu tentang tangan yang berfungsi secara rohari dan baik yaitu tangan yang penuh dengan belas kasih itu apa untuk membantu menolong sesama kita umat-umat Tuhan yang apa yang membutuhkan uluran tangan kasih kita dengan demikian maka tangan-tangan kasih kita akan senang yang sama membawa kita kepada apa kepada yang namanya kebahagiaan dan hidup perhatikan dalam kitab Injil Lukas tadi pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 dengan jelas mengatakan guru apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal perhatikan Bapak Ibu pertanyaan daripada seseorang yang datang kepada Yesus dengan satu buah tujuan untuk mencobai dia dari situ buah pertanyaan guru apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal perhatikan Bapak Ibu tangan-tangan kasih kita yang berfungsi dengan baik dan indah sesungguhnya tangan-tangan yang membawa kita kepada apa kepada kemuliaan kepada yang namanya keselamatan hidup dalam kehidupan kita karena apa yang ditanyakan oleh orang tersebut kepada Yesus itu apa perbuatan baik apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup kekal perbuatan apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal kita ketahui dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 kita akan bersama-sama boleh menemukan ketika Tuhan Yesus menjadi hakim dan menghakimi setiap umat manusia dengan jelas disitu kita akan menemukan satu buah perkara yang cukup menarik dikatakan disitu Tuhan memisahkan antara kambing dan domba artinya apa kambing dan domba adalah umat-umat Tuhan tapi ada umat-umat Tuhan yang nantinya pada akhirnya menjadi kambing tapi ada umat-umat Tuhan yang nantinya akan disebut sebagai domba kenapa ada umat Tuhan disebut yang namanya domba dengan kambing kenapa karena semasa hidupnya dalam dunia mereka tangan-tangan kasih rohani mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga umat Tuhan yang tangan rohaninya mati tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikategorikan dengan sebutan kambing bukan dengan sebutan domba tetapi tangan-tangan kasih umat Tuhan yang masa hidupnya berfungsi dengan baik Alkitab catatkan mereka akan disebut dengan kambing digolongkan dengan yang namanya digolongkan dengan yang namanya domba berbeda dengan yang tidak berfungsi dengan baik tangan rohaninya mereka akan dikategorikan dengan sebutan kambing Alkitab mencatatkan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 mari kita bersama-sama buka kitab Injil Matius pasal yang ke-25 kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40 Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 maka kata maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum 38 bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian 39 bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau 40 dan Raja itu akan menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku perhatikan kalau kita lihat di ayat di atasnya bagaimanakah Tuhan memperlakukan kepada umatnya yang mendapatkan predikat domba ini dengan jelas dicatatkan dalam ayat yang ke 34 yaitu apa mari hai kamu yang diberkati oleh bapakku terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan dengan jelas bagaimana Tuhan berkata kepada umat Tuhan yang mendapatkan predikat sebagai domba mari hai kamu dengan jelas dicatatkan mari hai kamu yang diberkati oleh bapakku terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan kenapa umat Tuhan yang mendapatkan predikat sebagai domba ini mendapatkan keselamatan hidup kalau kita baca di ayat yang ke 35 sampai ayat yang ke 39 itu oleh karena apa tangan-tangan kasih rohani mereka semasa hidupnya berfungsi dengan baik berkerja dengan benar yaitu apa ya membantu menolong memperhatikan sesama umat Tuhan yang mengalami yang namanya keadaan yang kurang seberuntung dia sehingga dicatatkan dengan jelas dalam ayat yang ke 40 tadi dijelaskan kemudian umat Tuhan yang disebut dengan domba itu dia tidak merasa melakukan itu untuk Tuhan tapi apa kata Tuhan dalam ayat yang ke 40 dan raja itu akan menjawab kepada mereka menjawab mereka aku berkata kepadamu sesukunya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara artinya dari umatku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku kamu telah melakukannya untuk aku jadi hari ini kita percaya ketika tangan-tangan kasih kita berfungsi dengan baik dengan indah dengan mulia sesuai dengan kehendak Tuhan maka apapun yang hari ini kita lakukan untuk siapapun ya tanpa kita memandang status golongan atau mungkin suku bangsa mereka dan bahasa mereka ketika kita melakukan itu dengan tulus dengan baik dan ikhlas kita percaya kita sedang melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan yang kita kerjakan oleh sesuatu yang kita kerjakan sedang menolong Tuhan membantu Tuhan dan itu yang akan Tuhan ingat dan Tuhan catat sehingga pada hari penghakiman terakhir kita akan masuk kategori sebagai siapa umat Tuhan yaitu seperti domba dan bandingkan dengan umat Tuhan yang mendapatkan status sebagai kambing yang ditempatkan di sebelah kiri dicatatkan bagaimana mereka harus menghadapi yang namanya siksa aniaya dan penderitaan di alam maut oleh karena apa oleh karena tangan-tangan kasih mereka semasa hidupnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga apa sehingga mereka mendapatkan predikat yaitu umat Tuhan dengan status kambing bukan mendapatkan keselamatan tetapi mendapatkan yang namanya penderitaan dan siksaan oleh karena apa oleh karena tangan kasih rohani mereka tidak berfungsi sesuai dengan apa yang menjadi kendah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya oleh itulah hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar dan kita mari boleh bersama-sama memeriksa tangan-tangan tangan kasih rohani kita hari ini apakah berfungsi dengan indah berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki untuk kita jalankan atau justru mengalami masalah mengalami gangguan dan mungkin tidak berfungsi sama sekali kalau hari ini kita menyadari tangan kasih saya kurang begitu berfungsi dengan baik maka kita mari mengulurkan kepada Tuhan agar Tuhan kembali memulihkan tangan-tangan kasih kita sehingga bisa berfungsi kembali sebagaimana mestinya dan bisa menjadi saluran berkat bagi siapa bagi banyak umat Tuhan bagi sesama kita manusia karena firman Tuhan matan apa dalam kitab dalam kitab amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 kitab amsal pasal 19 ayat yang ke-17 mencatatkan dengan jelas siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu jadi hari ini segala perbuatan-perbuatan kasih kita tangan-tangan kasih kita yang kita tunjukkan kepada sesama kita umat-umat Tuhan dan sama kita manusia sesungguhnya tidak akan pernah diabeikan dan dilupakan oleh Tuhan tapi ketika kita melakukan hal yang luar biasa indah sesungguhnya kita sedang memiutangi Tuhan seperti yang tercatat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-30 4 sampai ayat yang ke-40 bagaimana tangan-tangan kasih umat Tuhan semasa hidupnya ketika mereka bisa berkarya dengan luar biasa dengan tangan-tangan kasih mereka untuk membantu menolong memperhatikan sesama manusia sesama umat Tuhan disitu ternyata al kita mencatatkan Tuhan yang merasa dipiutangi oleh mereka dan al kita mencatatkan Tuhan mengharuniakan kepada mereka yaitu apa yaitu kebahagiaan di dalam kerajaan Tuhan hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar ini sungguhnya yang kita hari ini boleh renungkan tangan rohani yang bagaimana sungguhnya yang hari ini kita harus perhatikan yang kita boleh bersama-sama renungkan apakah tangan rohani kita berfungsi dengan baik yaitu tangan kasih kita ataukah justru sebaliknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya kalau tangan rohani kita hari ini kita dapati berfungsi dengan baik maka berbahagialah kita karena apa Tuhan akan memperhitungkan Tuhan akan mencatatnya dan Tuhan akan membukukannya dimana di dalam kitab kehidupannya yang akan selalu mencatat segala aktivitas kehidupan kita segala tangan-tangan kasih kita akan Tuhan catat dan itulah yang akan menjadi satu buah catatan yang indah bagi kita ketika apa ketika kita menghadap penghakiman daripada tahta Tuhan Allah kita Tuhan akan menempatkan kita di sebelah kanan dengan status yaitu domba Tuhan yang akan mendapatkan yaitu anugerah keselamatan yang dari peraturan mungkin kalau Bapak Ibu melihat ya di media sosial ada banyak sekali ya film-film pendek yang menceritakan ya kalau saya sering melihat bagaimana ada banyak sekali orang-orang yang membuat film yang cukup luar biasa menyentuh dan menggugah hati yaitu apa ya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ketika melihat ada seorang yang miskin mungkin Bapak Ibu pernah sering melihat kalau di media sosial film itu yaitu yang sering saya lihat banyak sekali ada seorang muda yang gagah yang berpampilan luar biasa ketika melihat ada seorang miskin kemudian dia rela melakukan sesuatu hal yang tidak lasing dilakukan oleh orang-orang pada umumnya dengan apa membantu menolong memberikan apa yang ia punya ketika ia mengenakan dua setel baju yaitu baju hangat dia kemudian tanggalkan bajunya kemudian ia bagikan dan kemudian diberikan sesuatu yang bisa membantu dan menolong dia itu buah gambaran bagaimana seungguhnya dari film pendek tersebut ingin menceritakan dan mengingatkan kepada kita sebagai apa sebagai umat Tuhan apakah tangan-tangan kasih rohani kita di zaman akhir ini masih berfungsi dan baik atau justru semakin mengalami satu buah masalah semakin mengalami yang namanya kelumpuhan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya yang Tuhan kendaki untuk kita lakukan ini semuanya tangan yang pertama yang harus kita ulurkan kepada Tuhan kalau seandainya malah masalah yaitu tangan kasih kita yang tidak berfungsi dengan baik yang kedua tangan yang bagaimana semuanya yang harus kita ulurkan kepada Tuhan yang mengalami masalah secara rohani kita mari bersama-sama melihat dalam nasir mantuhan kembali di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah Dan lutut yang goyah Disini penulis kitab Ibrani Mengingatkan kepada sekitar umat Tuhan Pada waktu itu Dicatatkan dengan jelas Dalam ayat yang ke-12 Sebab itu Kuatkanlah tangan yang lemah Dan lutut yang goyah Kenapa penulis kitab Ibrani Mengingatkan akan perkara Perkara yang penting Yang harusnya kita perhatikan sebagai siapa Sebagai umat Tuhan Yang harus kita ingat dan kita senantiasa perhatikan Yaitu tangan kedualah Tangan kita apakah berfungsi dan baik untuk apa Untuk berseru Untuk terulur Untuk memohon dan berdoa kepada Tuhan Atau justru Tangan-tangan rohani kita Tidak pernah lagi digunakan untuk apa Untuk terulur berdoa kepada Tuhan Disini bagaimana penulis kitab Ibrani Mengingatkan kepada kita Kuatkan tangan yang lemah Dan lutut yang goyah Tidak sedikit hari ini Kesibukan kita Berbagai macam ya Segala aktivitas kita Kadang tidak Kadang sering Menyita waktu kita Untuk apa Untuk membangun satu buah Kedekatan dengan Tuhan Kadang sering menyita Waktu kita untuk apa Untuk bersekutu dengan Tuhan Dan berseru kepada Tuhan Disinilah Sesungguhnya yang hari ini Kita boleh bersama-sama periksa Tangan rohani kita yang kedua Apakah tangan rohani kita ini Masih berfungsi dengan baik Untuk apa Untuk berkomunikasi dengan Tuhan Untuk berseru kepada Tuhan Untuk berdoa kepada Tuhan Atau justru Tangan-tangan rohani kita Sudah mati Dan mengalami yang namanya Kelemahan Artinya apa Kita sudah jarang lagi Berdoa Mungkin kalau ditanya Kapan terakhir Anda berdoa Mungkin ada yang lupa Kapanlah Saya terakhir berdoa Kalau hari ini mungkin ada yang bertanya Kapan terakhir Anda berdoa Barusan Pak Pendeta Bersyukur kepada Tuhan Artinya kalau ditanya Kapan kah terakhir Anda berdoa Barusan sebelum ibadah dimulai Saya berdoa Berarti kita masih beruntung Dan masih bersyukur Tapi kalau ditanya Kapan kah terakhir kali Anda berdoa Waduh Saya lupa Kenapa bisa lupa Karena sudah lama sekali Saya sudah tidak pernah berdoa Kepada Tuhan Berarti kalau demikian halnya Tangan-tangan rohani kita Mengalami satu buah masalah Mengalami satu buah kelumpuhan Dan saat hari ini Kita ketika ditanya Kapan kah terakhir kita berdoa Dan kita masih bisa berani menjawab Dengan luar biasa Hari ini barusan saya berdoa Berarti bersyukurlah kita Karena apa Berarti tangan-tangan rohani kita Masih berfungsi dengan baik Masih berkarya dengan baik Tapi hari ini Kita mari boleh bersama-sama melihat Bagaimana semuanya Para penulis firman Tuhan Yang dipakai oleh Tuhan Senantiasa mengingatkan keberan kita Agar apa Agar kita senantiasa Mengulurkan tangan kita Menengadahkan tangan kita Untuk apa Untuk senantiasa membangun Satu buah hubungan dengan Tuhan Kita lihat bagaimana Pemasmur dalam kitab Masmur pasal yang ke-77 Ayat yang ketiga Di kitab fisik Alkitab fisik dan alkitab elektronik Kitab Masmur 77 Ayat yang kedua Dicatatkan dengan jelas Bagaimana pemasmur Mengungkapkan satu buah hubungan Yang luar biasa indah Bagaimana kehidupan tangan rohani Yang berfungsi dengan baik Dengan jelas mencatatkan Dalam kitab Masmur pasal yang ke-77 Ayat yang ketiga Pada hari kesusahanku Aku mencari Tuhan Malam-malam tanganku terulur Dan tidak menjadi lesu Jiwaku enggan dihiburkan Disini kita melihat bagaimana Sungguhnya kehidupan Daripada seorang pemasmur Ketika menghadapi yang namanya Tantangan Menghadapi yang namanya Kesusahan Menghadapi yang namanya Berbagai macam penderitaan Dicatatkan dengan jelas Penderitaan Kesusahan yang ia hadapi Yang ia alami Tidak membuat tangan rohaninya Semakin lemah Tidak membuat tangan rohaninya Semakin mengalami masalah Justru membuat ia Tangan rohaninya Semakin terarah Terulur kepada Tuhan Untuk apa? Untuk berdoa Dicatatkan dengan jelas Malam-malam Tanganku terulur Dan tidak menjadi lesu Jiwaku enggan dihiburkan Bapak Ibu Semakin terkasih Dalam Tuhan Yesus Kita mengetahui Bahwa segunnya Akhir-akhir ini Kita menjumpai Dan kita melihat Dan kita mendengar Bagaimana segunnya Sulitnya kehidupan Kita setiap manusia Yang kita jalani Dalam dunia ini Karena apa? Karena ada banyak sekali Hal-hal yang kadang Membuat kita Akhirnya menjadi putus asa Membuat kita Akhirnya menjadi Patah arang Oleh karena apa? Melihat Berbagai macam Kesukaran demi kesukaran Musibah demi musibah Kesulitan demi kesulitan Tapi hari ini Kita boleh bersama-sama Belajar Apakah Kesusahan yang kita Hari ini jumpai Kesulitan yang hari ini Kita dapati Dan berbagai macam Musibah yang hari ini Menimpa kehidupan kita Umat Tuhan Apakah membuat kita Akhirnya Tidak lagi Mengulurkan tangan kita Untuk selalu berseru Kepada Tuhan Atau justru Selalu membuat tangan kita Tidak pernah Patah semat Untuk apa? Untuk terulur Dan berseru Serta berdoa Kepada Tuhan Karena apa? Sesungguhnya Doa akan selalu Membawa kepada kita Kelegaan Doa akan selalu Membawa kita Kepada kekuatan Dan doa akan selalu Membuat kita Melihat Yang namanya Kuasa dan Mujizat Tuhan Nyata dalam Setiap kehidupan kita Tadi siang Sekitar pukul Setengah satu Kita mengadakan Ibadah tutup peti Dan pemberangkatan jenazah Ketika ibadah dimulai Dengan Pemimpin pujian Memulai ibadah Ternyata Cuaca yang tadinya Cerah Di pagi Kita bangun Cuaca begitu cerah Matahari terbit Begitu luar biasa Cemerlangnya Ternyata Ketika Kita mengadakan Ibadah tutup peti Dan pemberangkatan jenazah Tiba-tiba Gelap Oleh karena Mendung yang menyiliputi Kota Bajar Masin Dan ketika Ibadah baru dimulai Dengan pujian Pembuka yang dibawakan Oleh pemimpin pujian Maka hujan Begitu luar biasa Lebaknya Sepanjang Saya berkotbah Suara saya Harus Ya lebih kencang Daripada suara hujan Jadi saya Berlomba dengan suara hujan Karena apa Kalau suara saya Lambat Seperti Orang Solo Maka Yang akan terdengar Adalah bunyi suara hujan Maka saya Menyaringkan suara saya Supaya apa Lebih kencang Daripada suara hujan Sehingga firman Tuhan Bisa Tersampaikan Kepada Setiap Umat Tuhan Yang mendengarkan Sepanjang Sepanjang saya berkotbah pun Saya juga berpikir Bagaimana nanti Selesai saya kotbah Sedangkan saya Sudah janji Saya kotbah Enggak lama-lama Saya kotbah Paling cuma 10 menit Selesai 10 menit Hujan masih belum redah Apa yang akan terjadi Mungkinkah Kita akan langsung Terobos Itu yang namanya Hujan begitu lebat Sedangkan Kondisi kota kita Sedang dilanda Musibah banjir Ketika mendekati firman Tuhan Selesai Kemudian kita tutup dengan pujian Dan berdoa Saya kemudian Berseru kepada Tuhan Kiranya Tuhan Memberikan Kelancaran Di dalam proses pemakaman Memberikan cuaca yang baik Ya Ketika Kita akan melaksungkan Ibadah pemakaman Ketika Saya mengucapkan demikian Dan kemudian Berkata Amin Apa yang terjadi Bapak Ibu Allah begitu Luar biasa Begitu saya ngomong Amin Hujannya begitu Deras sekali Langsung tiba-tiba Berhenti Artinya berkurang Dari yang deras sekali Akhirnya rintik-rintik Kemudian kita keluar dari Ya Mulia sejahtera Terang Bapak Ibu Sampai Tepemakaman Kita gak pernah Mendapati yang namanya Hujan Sampai selesai Dan kemudian Balik lagi Sampai di gereja Tuhan Benar-benar Acai Bapak Ibu Ini semuanya Yang hari ini kita boleh Bersama-sama renungkan Bahwa dalam kehidupan Kisah Tuhan Kita mari merenungkan Masihkah Tangan-tangan Kita hari ini Didapati Masih berfungsi Dengan baik sisa rohani Atau Mengalami satu buah masalah Ketika Tangan kita Kita dapati Malami masalah Dalam hal kehidupan doa Mari segera Mari kita ulurkan Kepada Tuhan Kiranya Tuhan Menguatkan kembali Tangan kita yang sudah Mulai lemah Dan lutut kita yang sudah Mulai goyang Agar apa? Agar kembali kita memiliki Kekuatan untuk apa? Untuk selalu Berseru Dan mendekatkan diri kita Kepada Tuhan Biarlah Tangan-tangan rohani kita Selalu mendapatkan Kekuatan yang Daripada Tuhan Kekuatan untuk Melakukan yang namanya Kasih Kepada sama kita Dan tangan yang kuat Untuk senantiasa Terulur Berseru Berdoa Dan mendekatkan diri Kepada Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Senantiasa Memberkati Tangan-tangan rohani kita Sehingga berfungsi Sebagaimana Mestinya Dan memuliakan Nama Tuhan Allah kita Amin